Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kembali kita boleh berjumpa hari ini dalam program Hikmat Pagi Hari baru yang Tuhan beri kita nikmati kita jalani dengan semangat dan harapan yang baru di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara saya ada di ruangan salah satu gudang yang dimiliki oleh GKI Karangsaru Jadi saya akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di sekitar lingkungan GKI Karangsaru Supaya apa? Memberikan kita kesempatan untuk mengingat gereja kita dan juga mengobati rasa rindu Ketika kita merindukan kita berharap bisa berjumpa dalam kebaktian on-site di GKI Karangsaru Mari kita tetap bersabar, mari kita tetap berdoa supaya Tuhan yang menolong sehingga virus corona segera berlalu Dan kita bisa berjumpa menikmati kebaktian on-site, kebaktian tetap muka bersama kembali Bapak Ibu Saudara mari kita siapkan hati kita, kita mendengar firmannya dan bila firman itu menolong kita menjalani hari ini Mari kita berdoa Bapak yang baik kembali kami datang, kami bersyukur untuk hari-hari baik yang Tuhan beri Terima kasih untuk perjalanan waktu kehidupan yang kau anugerahkan kepada kami Kami tahu hari demi hari sampai dengan hari ini semuanya karena kasih kemuraan Tuhan Oleh karena itu Tuhan kami akan memulai hari baru bersamamu Mampukan kami untuk menjalani hari ini seperti ketetapanmu Berikan kami hikmat dan kuasamu Berbicara lah Tuhan karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara ketika kita bicara gudang Maka gudang adalah tempat barang-barang yang belum kita pakai Namun masalahnya Bapak Ibu Kalau kita tidak mengelola gudang dengan baik Maka gudang bisa menjadi tempat kata orang itu nyusuh Barang-barang yang semestinya dan memang seharusnya sudah tidak kita pakai lagi Kita tetap eman-eman simpan Sampai akhirnya memenuhi ruangan rumah kita Ketika kita bicara tentang berbagi Mari kita mengingat gudang Supaya kita punya hati yang lapang Sehingga kita bisa berbagi dengan sesama kita Hari ini Bapak Ibu tema kita berbagi itu sakit Kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 9 Ayat 6 sampai 9 Namun kita fokus di ayat yang ke 7 2 Korintus 9 ayat 7 demikian firmanya Hendaklah masing-masing Memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan seti hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Berbagi setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya Dalam hidup kita setiap hari Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada sebuah kredo yang menarik tentang anak-anak Kredo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online adalah Pernyataan keyakinan atau dasar tuntunan hidup Elisa Morgan, ketua Mothers of Preschoolers Internasional Membagikan wawasannya mengenai cara pandang anak terhadap dunia Jika aku menginginkannya, itu punyaku Jika aku memberikannya kepadamu Tetapi kemudian aku berubah pikiran Maka itu punyaku Jika aku bisa mengambil darimu Maka itu punyaku Jika aku memilikinya beberapa saat yang lalu Maka itu punyaku Jika itu punyaku Maka tidak akan menjadi milik orang lain Siapapun Apapun yang terjadi Jika kita membangun sesuatu bersama Semua bagian-bagiannya milikku Jika hal itu kelihatannya seperti milikku Maka itu adalah milikku Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Pernyataan dan gambaran Elisa Morgan Memang memperlihatkan realitas Berlaku kebanyakan anak-anak Mereka memiliki kecenderungan untuk bersifat dan bersikap egois Segala yang anak-anak suka Maka apapun itu adalah miliknya Dan tidak ada seorang pun yang boleh memakainya Dalam tataran yang lebih luas Sesungguhnya sifat dan sikap egois Juga banyak dipraktekan oleh orang-orang dewasa Oleh karena itu membahas tentang berbagi Membutuhkan kesadaran Akan kebutuhan bersama Dan hakikat Sebagai mahluk sosial Mahatma Gandhi pernah menyatakan Bumi ini cukup Untuk memenuhi kebutuhan kita semua Namun tidak cukup Untuk memenuhi keinginan segelintir manusia yang serakah Bapak ibu saudara yang dikasih Kristus Orang-orang Kristen Perlu mengacah diri Apakah masih mampu dan rela berbagi Atau sudah mulai tidak peduli untuk berbagi Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat Korintus Berkaitan dengan memberi dan berbagi Paulus menyatakan Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan seti hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Ayat 7 yang kita baca Paulus menegaskan Bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang bisa berbagi Serta memberi dengan sukacita Memang ketika seseorang Salah memaknai hal memberi atau berbagi Maka yang dirasakannya adalah rasa sakit Karena berkurang dan kehilangan harta miliknya Adakah rasa sakit ketika berbagi Atau malah merasakan sukacita Karena bisa memberi Berbagi dalam kerelaan hati Tidak pernah merasa sakit Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tidak mudah bagi kami untuk berbagi Tidak mudah bagi kami untuk memberi Karena seringkali Tuhan kami merasa sayang dengan apa yang kami miliki Kami berharap semua yang ada di dunia ini menjadi milik kami Itulah yang membuat kami sulit dan sakit ketika berbagi Namun hari ini Tuhan mengingatkan kami Bahwa kami dipanggil Untuk bisa memberi dengan sukacita Kami bisa berbagi dengan kerelaan hati Tolong kami Tuhan hari ini Supaya ketika kami menjumpai Ketika kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberi dan berbagi Kami memanfaatkannya dengan sekenap hati Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Kita masih berjuang di masa pandemi Mari kita tetap bersabar Kita tetap berjaga-jaga Terutama dalam kesehatan Mari kita terus memohon kasih setia Tuhan Dan kita menjalani hari ini pun Di dalam kekuatan Tuhan Jangan lupa pakai masker Jaga jarak ketika bersama dengan orang lain Apalagi di dalam kerumunan Masih stay at home Work from home Dan mari Bapak Ibu Saudara Kita jaga kebersihan diri kita Mencuci tangan kita dengan sabun Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton